Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji serta syukur. Marilah senantiasa kita pencetkan karyat Allah SWT. Salawat dan salam. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wassalam. Bapak doakan, mudah-mudahan kalian semua, juga orang tua kalian semuanya, ayah dan ibu kalian semuanya. Umumnya muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin. Ada dalam rahmat dan dirinya Allah SWT. Amin. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi. Dalam keadaan sehat walafiat, kita bertemu lagi untuk bersama-sama belajar. Bapak pastikan kalian semuanya sudah melaksanakan sholat Tuhan, sudah muroja'ah untuk tahfidnya, kemudian tentunya sudah membaca doa, berdoa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Di semester dua ini kita awali dengan pelajaran kelima sholat jumat. sholat jumat. Tentunya yang namanya sholat jumat itu dikerjakan pada hari jumat. Bukan hari ahad, bukan hari senin, bukan hari selasa, rabu, kamis, atau sabtu. Jadi sholat jumat ini dikerjakan khusus di hari terbaik. Hari jumat atau yang disebut dengan sayyidul ayam. Sayyidul ayam itu hari terbaik dari hari-hari yang lainnya. Jadi segala sesuatunya termasuk pahala kebaikan di hari jumat itu, Allah lipatkan dan akan dibanding dengan hari-hari yang lain. Makanya disebut dengan sayyidul ayam. Pastikan kalian sudah konsentrasi untuk mendengarkan sedikit penjelasan tentang sholat jumat. Insya Allah nanti akan kita ulang kembali, akan kita bahas lebih intens ketika kita tetap muka. Apa yang harus kalian capai? Apa yang harus kalian miliki? Tujuannya apa kita mempelajari tentang sholat jumat ini? Yang pertama tentunya, kita semua harus bisa menjaga sholat lima waktu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menjaga ketertiban ketika sholat jumat. Hati-hati. Kalau yang sholat jumatnya belum tertib, belum disiplin, belum khusuk, pastikan setelah mempelajari pelajaran tentang sholat jumat ini, harus lebih tertib, harus lebih khusuk lagi. Kemudian yang ketiga, membiasakan sikap disiplin dalam sholat jumat. Tentunya, dalam sholat itu bukan hanya sholat jumat, kita diajarkan untuk disiplin. Tidak sembarangan. Disiplin seperti apa? Salah satunya, tidak boleh mendahului imam, tidak boleh berbicara ketika sholat itu. Kalau imam ruku, kita ruku. Kalau imam sujud, kita sujud. Kalau imam berdiri, kita berdiri. Itu namanya disiplin. Diajarkan tentang kedisiplinan. Tentunya, yang selanjutnya, membiasakan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya disiplin ketika sholat saja. Ketika setelah sholat jumat pun, kita harus lebih disiplin lagi. Diajarkannya ketika kita melaksanakan sholat. Salah satunya dalam sholat jumat. Yang kelima, memahami ketentuan sholat jumat. Apa saja ketentuan-ketentuan dalam sholat jumat, kalian harus paham. Kemudian yang keenam, menerapkan ketentuan sholat jumat dalam praktik sholat jumat. Selain mengetahui, memahami, terapkan, praktekkan. Yang ketujuh, melafalkan bacaan sholat jumat dengan benar. Sebetulnya bacaan sholat jumat dengan sholat biasa itu sama bacaannya. Hanya saja yang membedakan adalah pada niatnya. Kalian harus paham. Harus tahu, harus hafal. Niat sholat jumat. Kemudian yang terakhir, jelas, nanti kalian akan praktik, mempraktikkan sholat jumat dengan benar. Jadi nanti kalian akan praktik di semester dua ini, akan praktik wudu dengan bacaannya, akan praktik sholat dengan bacaannya. Nanti akan langsung kita praktikkan di masjid. Itu untuk penilaian keterampilannya, penilaian praktiknya. Itu ada delapan indikator pencapaian yang harus kalian capai setelah belajar tentang sholat jumat ini. Kita lanjutkan. Kita yang pertama akan mengenal pengertian dan hukum sholat jumat. Meskipun tadi sekilas sudah bapak bahas, tapi apa sih? Apa yang kamu tahu yang dimaksud dengan sholat jumat? Sholat jumat, boleh dibaca? Sholat jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari jumat yang menggantikan sholat zuhur. Itu. Sekali lagi, sholat jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib. Ini wajib. Makanya niatnya pun bukan usholi sunnatal jumati. Tapi usholi faradol jumati rokataini mustagbilal kiblati ada'am makmuman lillahi ta'ala. Karena kita sekarang menjadi makmum. Kalau nanti kalian menjadi imam, berarti ada'am imaman lillahi ta'ala. Jadi wajib. Pengertian wajib kalau dilaksanakan berapa halah kalau ditinggalkan dosa. Yang pertama, sholat jumat itu wajib. Yang dilaksanakan secara berjamaah. Tidak bisa sholat jumat sendirian. Kan harus ada bilal, harus ada khotib. Itu. Secara berjamaah, nanti akan dibahas di depan, ini minimal adalah 40 orang. Kalau secara ketentuan, secara umum. Bagi laki-laki yang muslim. Bagi laki-laki wajib. Yang muslim, setiap hari jumat yang menggantikan sholat zuhur. Jadi, setelah melaksanakan sholat jumat, yaudah. Kalau kita sudah sesuai dengan ketentuan syarat sah, sholat jumat, kita tidak perlu melaksanakan sholat zuhur bagi laki-laki. Kalau sudah sholat jumat, sudah. Tidak sholat zuhur. Itu. Balik lagi dengan perempuan. Ya. Kalau perempuan itu, hukumnya sunnah sholat jumat itu. Kalau bagi perempuan, itu. Mau melaksanakan silakan, tidak pun, tidak apa-apa. Tapi, perempuan tetap wajib untuk sholat zuhur. sholat jumat dikerjakan dua rokaat. Jelas, tadi secara berjamah. Sebelum sholat, harus didahuli dengan dua kali khutbah. Orang yang berkhutbah disebut sebagai khotib. Sekali lagi, orang yang berkhutbah disebut sebagai khotib. itu. Yang selanjutnya, ini hukum. Hukum sholat jumat adalah fardu'ain. Fardu'ain itu artinya sholat jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki. Tidak bisa diwakilkan sama orang lain. Beda dengan fardu'kifayah. Seperti mengurus mayid. Ketika ada yang sudah mewakil, yang mengurus mayid. Memandikan, mengkavani, mensolati, dan menguburkan, maka yang tidak ikut tidak kena dosa. Itu mau fardu'kifayah. Tapi kalau fardu'ain tidak bisa diwakilkan. Jadi harus masing-masing melaksanakan. Itu. Setiap muslim laki-laki yang sudah balik sudah tahu kan? Kemarin sudah belajar tentang balik. Baliknya laki-laki seperti apa? Baliknya perempuan seperti apa? Ini khusus muslim laki-laki yang sudah balik dan berakal sehat. Bukan hanya balik secara umur, balik secara usia, tapi akalnya juga harus sehat. Artinya kalau bahasa lainnya tidak gila lah. Jadi pikirannya, otaknya masih normal, masih waras. Begitu ya. Oke. Karena kalau yang orang gila orang yang mohon maaf yang tidak waras itu tidak dikenakan kewajiban. Malum tidak orang gila namanya juga tuh. Oke. Itu ya. Hukumnya adalah fardu'ain. Wajiblah istilahnya. Wajib bagi laki-laki sedangkan untuk perempuan sunnah. Boleh-boleh saja. Perempuan melaksanakan sholat jumat akan tetapi kalau di kita tidak umum lah kalau di kita. Tapi mungkin di daerah lain yang kita tidak ketahui atau di negara lain perempuan pun ikut melaksanakan. Dan kalau perempuan pun ikut melaksanakan, perempuan pun tidak dikenakan kewajiban sholat zuhur kalau sudah ikut sholat jumat. Begitu ya. Oke. yang selanjutnya. Orang-orang yang tidak wajib sholat jumat tetapi berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Nah ini. Orang-orang tidak wajib untuk sholat jumat. Ya. Gak apa-apa gak sholat jumat tetapi tetap wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. yang pertama orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau bahasa lainnya musafir. Ya. Kalian mudik misalnya dari Cikapek kemana misalnya ke Yogyakarta atau kemana perjalanan yang jauh. Ya. Selama perjalanan itu hari jumat misalnya. Kalian tidak wajib. Ya. Allah tidak mempersulit. Silahkan saja untuk dilanjutkan perjalanan tapi nanti tetap harus melaksakan sholat zuhur. Akan tetapi kalau memang bisa menyempatkan untuk sholat jumat di rest area atau di mana ya dengan orang lain itu lebih bagus. Itu. Pertama musafir itu tidak wajib sholat jumat. Yang kedua perempuan. Perempuan kan tadi sunah ya hukumnya untuk perempuan. Kemudian yang ketiga orang-orang yang sakit. Ya. Pengertian sakit di sini sakitnya parah. Ya. sakitnya sakit parah. Sehingga kalau jalan pun dia tidak kuat. Kalau berdiri pun dia tidak kuat. Itu. Bukan hanya sekedar sakit pilek sedikit atau batuk. Itu mah tetap harus. Ini mah kondisi sakitnya sakit parah ketentuannya. Ya. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak. Meskipun istilah budak perjaman sekarang itu sudah tidak ada. Itu. Kalau kalian buka di buku itu di halaman 54. Di sana ada pengertian hadis yang diriwayatkan. Abu Dawud di halaman 54. Itu hadisnya di halaman 53 yang di bawah. Bapak langsung baca artinya saja. Torik bin Syihab berkata Nabi Muhammad bersabda sholat jumat itu wajib atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat golongan. Hamba sahaya perempuan anak-anak dan orang-orang yang sakit. Termasuk di sini ada anak-anak. Anak-anak itu tidak wajib untuk sholat jumat. Bahkan mungkin anak-anak yang belum baling memang belum kena kewajiban untuk sholat juhur. Tetapi pembiasaan sholat jumat, pembiasaan melaksanakan sholat wajib yang lainnya itu harus dilaksanakan sejak dini, sejak kecil. Paham ya? Itu pembiasaan. Itu yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Jangan mentang-mentang anak saya masih kecil, saya merasa masih anak kecil, tidak bisa. Pelajaran itu, pembiasaan itu harus dilaksanakan sejak kecil supaya menjadi terbiasa nantinya. Jadi itu orang-orang yang tidak wajib sholat jumat, tetapi berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Di sini ada empat, kalau ditambahin satu dengan anak-anak berarti menjadi lima. paham ya? Yang selanjutnya, ini dia, landasan atau dasarnya atau perintah kewajibannya untuk sholat jumat itu ada dalam surah al-jumu'ah ayat 9 dan 10. Di buku bisa kalian lihat di halaman 53. Kita baca untuk ayatnya A'udzubillahimina shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu izanudiyalis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wazarul bay'a zalikum khairullakum yang kuntum taklamun itu ayat 9 ayat 10 nya fa'iza kudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi ya apabila telah diseruh untuk melaksanakan sholat pada hari pada hari jum'at fas'au ila zikrillahi maka segeralah kamu mengingat Allah zikir mengingat zikrullah itu mengingat Allah wazarul bay'a dan tinggalkanlah jual beli yang sedang yang sedang berjualan yang sedang dagang sedang aktivitas apapun ketika diseruh untuk melaksanakan sholat jum'at segera berhenti tinggalkan dulu jual belinya ditutup dulu warungnya ditutup dulu tokonya yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi bertebaranlah pergilah bekerja kembali maksudnya silahkan saja kalau sudah sholat jum'at yang mau jualan jualan lagi yang mau kekebun kekebun lagi yang mau ke kantor ke kantor lagi ya itu dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung ya sambil banyak berzikir kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung beruntung dunia beruntung akhirat perbanyaklah mengingat Allah perbanyaklah zikir itu intinya ini landasan kalian harus hafal harus paham tentang surah al-jumu'ah ayat 9 dan 10 selanjutnya ketentuan sholat jum'at nah dalam ketentuan ini ada dua ada syarat wajib ada syarat sah syarat wajibnya wajib melaksanakan sholat jum'at itu satu islam kalau merasa diri kalian islam maka wajib sholat jum'at dua laki-laki kalian laki-laki wajib sholat jum'at setelah islam laki-laki kalian sudah balik wajib sholat jum'at bukan sekedar balik berakal sehat akalnya harus sehat tidak gila wajib sholat jum'at islam laki-laki balik akalnya sehat kemudian sehat juga tidak sedang sakit wajib sholat jum'at karena tadi orang yang sakit itu tidak wajib sholat jum'at sakitnya sakit parah bukan sekedar mengek atau batuk biasa kemudian bermukim di daerah tempat tinggal wajib bermukim ini artinya tidak sedang musyafir tidak sedang berpergian ada di rumah tidak kemana-mana wajib kemudian yang terakhir merdeka bukan hamba sahaya itu wajib inilah syarat wajib sholat jum'at ada tujuh islam laki-laki balik berakal sehat kemudian tidak sakit bermukim di daerah tempat tinggal dan merdeka ini syarat wajibnya ada tujuh kemudian ada syarat sah sah sholat jum'at kalau satu sholat jum'at dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap di suatu kota atau desa ada di daerah masing-masing yang kedua dikerjakan secara berjamaah tidak kurang dari 40 orang ini ya secara aturan minimal 40 orang itu pun orang-orang yang sudah dewasa ya itu bagaimana kalau kurang dari 40 gak apa-apa laksanakan saja meskipun ada keterangan lain ya bapak pun sering ikut sholat jum'at di suatu daerah yang terpencil di perkampungan kurang dari 40 hanya ada kurang lebih 20 orang 30 gitu jadi setelah mereka melaksanakan sholat jum'at mereka berdiri lagi melaksanakan sholat zuhur jadi untuk menutupi kekurangan ada yang seperti itu ya gak apa-apa karena memang ada keterangan yang ketiga sah dilaksanakan kalau sholat jum'at dilaksanakan pada waktu zuhur atau sudah memasuki waktu zuhur ya karena sedang buru-buru khotibnya mau pergi misalnya sholat jum'at dilaksanakan jam 10 atau jam 11 ya belum zuhur maka tidak sah atau sudah lewat ya udah masuk waktu asar baru sholat jum'at itu pun tidak sah pokoknya harus teng setelah masuk waktu zuhur azan langsung sholat jum'at itu ya kemudian sholat jum'at akan sah kalau dikerjakan setelah dua khutbah itu ya khutbah dulu baru sholat itulah perbedaan sholat idul adha idul fitri dengan sholat jum'at kalau sholat idul adha atau idul fitri itu sholat dulu dua rokaat baru khutbah kalau sholat jum'at khutbah dulu baru sholat itu ya dulu sudah papa jelaskan waktu menjelaskan tentang sholat idain perbedaan sholat jum'at dan sholat idain khutbahnya ada yang di awal ada yang di akhir setelah sholat yang selanjutnya amalan amalan sun'at sebelum sholat jum'at sun'at kalian melaksanakan hal-hal berikut sebelum sholat jum'at satu mandi sun'at pak kalau gak keburu mandi tidak apa-apa dua menyikat gigi gosok gigi itu sun'at pak kalau gak keburu tidak apa-apa ketiga memotong kuku mengunting kumis menyisi rambut dirapihkan kan mau menghadap Allah ya itu sun'at membersihkan kepala atau keramas memakai pakaian yang baik dan bersih diutamakan yang berwarna putih itu jangan pakai baju mus'at jum'at itu yang banyak tulisannya yang banyak gambarnya nanti orang ini belakang kita gak khutbah sholat malah baca bukan membaca bukan baca bacaan sholat malah baca tulisan yang ada di baju kita itu utamakan yang polos utamakan yang berwarna putih bukan pakai pakaian yang baru ya disini pakai pakaian yang paling baik yang terbaik dan bersih itu bukan pakaian yang baru tidak mesti baru memakai wangi-wangian itu sun'at ya biar wangi masuk ke masjid itu biar teman yang ada di samping kita nyaman gak bau yang ketujuh bersegera datang ke masjid sebelum khutib naik mimbar datang ke masjidnya sebelum khutib naik mimbar jangan keduluan sama khutib itu lebih bagus ya ini mah khutib udah naik mimbar khutib udah mau kemana kita masih aja belum datang masih di rumah masih nongkrong itu gak baik yang ke delapan sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid untuk masuk ke masjid menggunakan kaki kanan terlebih dahulu baca doa masuk masjid ya setelah itu langsung melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid jangan duduk dulu masuk masjid langsung sholat dua rokaan yang kesembilan membaca Al-Quran banyak zikir banyak doa sholat kepada nabi itu sunat yang terakhir mendengarkan khutbah meneh musik pun mendengarkan khutbah ini sebetulnya saracah tadi ya wajib kita mendengarkan khutbah datang ke masjid duluan ya tidur gak tahu khutbah yang disampaikan oleh khutib ya awas itu kita itu khutbah itu untuk didengarkan ya bukan berita-berita begitu saja yang dilewatkan bukan nasihat-nasihat yang tidak kita pedulikan tapi khutbah itu harus didengarkan makanya kalau sedang khutbah itu kita jangan bercanda tuh ya ini amalan-amalan sunat sebelum sholat jumat ya kemudian yang terakhir adalah hikmah sholat jumat dapat membentuk kebersamaan ya kan berjamaah kita semakin punya rasa kebersamaan persatuan dan kesatuan sesama umat muslim ya kemudian membentuk jiwa disiplin dan taat ajaran ya tadi dijelaskan di awal dalam indikator pencapaian supaya kita jadi orang-orang disiplin salah satunya belajar dari sholat berjamaah yang ketiga mengerjakan sholat jumat setelah sholat jumat bekerja kembali bukan leha-leha bukan santai-santai itulah hikmah dalam sholat jumat untuk materi-materi yang lainnya bisa kalian pelajari lagi untuk lengkapnya di buku paket niatnya juga ada disana di halaman 58 lebih lengkapnya ada di buku silahkan kalian baca jangan puas dengan penyampaian bapak yang singkat ini dengan penyampaian yang sederhanain terima kasih itu saja yang bisa bapak sampaikan setelah ini kalian ada tugas di google form atau di google classroom terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati